Tidak ada isu ancaman, semuanya proses administrasi berjalan baik. Eliezer batal huni lapas salemba kelas 2A. Pengacara Eliezer pun menepis dugaan pemindahan kliennya ke rutan bar reskrim lantaran adanya ancaman. Meski dititipkan ke rutan bar reskrim, status Eliezer tetap warga binaan lapas kelas 2A salemba. Penempatan Eliezer di rutan bar reskrim ini sudah sesuai dengan aturan dan sesuai dengan kerjasama antara LPSK dan Dijenpas Kemenkumhab. Rutan bar reskrim merupakan cabang dari lapas salemba. Ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan juga sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban di mana di Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban menjelaskan bahwa memberikan rekomendasi kepada Dijenpas dalam hal ini lapas salemba untuk menempatkan Richard Gaisa di rutan bar reskrim. Dan kami selaku penasihat hukum dan juga keluarga menerima hal tersebut. Dan ini juga sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan juga ini sesuai dengan kerjasama antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan juga Direkturat Jenderal Permasyarakatan dalam hal ini Dijenpas. Sebelumnya, LPSK menyatakan pertimbangan utama Richard kembali dititipkan di rutan bar reskrim adalah untuk keselamatan dan keamanan Eliezer. Mengingat Eliezer masih dalam perlindungan LPSK karena statusnya sebagai Justice Kolaborator dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yusua. Pemindahan dilakukan setelah berdiskusi dengan Richard Eliezer dan penasihat hukumnya. Selaku narapidana maupun JC hanya akan dipenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Seperti itu, pertimbangan keamanan dan keselamatan dan pembinaan. Selain pemindahan rutan, LPSK juga telah berkoordinasi dengan Dijenpas terkait hak-hak dasar dan persyarat Richard termasuk besaran remisi yang akan diterima Richard sebagai narapidana. Sesuai ponis hakim, Eliezer akan menjalani hukumannya selama satu tahun enam bulan penjara. Tim Liputan, Kompas TV. Pemindahan Richard Eliezer dari lapas kelas 2 Salemba ke Rutan Bareskrim ini dikarenakan sudah sesuai aturan, tidak ada ancaman dalam pemindahan ini dan demi keamanan dan keselamatan Eliezer. Nah, atas dasar inilah LPSK pun merekomendasikan Eliezer ditempatkan di Rutan Bareskrim. Lebih lengkapnya, kita perbincangkan dengan Wakil Ketua LPSK, Edwin Partogi Pasaribu yang telah bergabung di Kompas Malam. Selamat malam, Bang Edwin. Salam sehat. Selamat malam, Bang Yesir. Salam sehat juga. Bang Edwin, ini publik melihatnya kesannya kok buru-buru banget begitu. Tidak sampai 1x24 jam di Lapas Salemba langsung dipindahkan ke Rutan Bareskrim. Penjelasan LPSK-nya seperti apa ini? Ya, begini, Bang Yesir. LPSK sudah mengantisipasi tempat penahanan pemindahan Eliezer itu sejak Eliezer sebelum ponis dan kemudian saat setelah ponis hakim dijatuhkan. Jadi kami sebelum ponis itu sudah memberikan beberapa tempat alternatif nanti kalau dia menjalankan pidana bisa dilapas ini, lapas-lapas ini. Yang bisa kami bantu komunikasikan baik dengan pihak kejaksaan sebagai sektor maupun dengan direktorat kemasrakatan. Nah, ketika ponis dijatuhkan, setelah ponis dijatuhkan kami diskusikan lagi dengan Eliezer dan itu merubah konspirasi yang sebenarnya pembicaraan sebelum ponis. Oke, betul memang sudah ini tidak terkesan bahasa sederhananya, tidak kujuk-kujuk begitu ya. Habis dari Lapas Salemba langsung dipindahkan ke Rutan Bareskrim memang sudah sesuai dengan rencana LPSK, namun tidak terinfo saja ke publik begitu ya? Ya, betul. Tentu tidak semua hal menyangkut perlindungan kan menjadi konsumsi publik ya. Kemudian itu tentang setelah ponis itu kami memang rencanakan atau rekomendasikan di catat untuk tetap menjalani pidana-nya di Rutan Bareskrim. Nah, hal itu kami dikomunikasikan dengan pihak Rutan Bareskrim, dengan pihak terjen pas, dan dengan pihak kejaksaan sebagai eksekutor. Dari komunikasi itu tidak ada yang keberatan. Tidak ada yang keberatan termaksud Eliezer, kemudian dari LPSK sendiri menyatakan bahwa ini demi keselamatan dan juga keamanan. Apakah dengan ditempatkan di Rutan Bareskrim, itu berarti keselamatan dan keamanan dari catat Eliezer ini terjamin menurut LPSK ketimbang ditempatkan di Lapasalemba begitu, Bang Edwin? Ya, sebenarnya begini saja, Bang Edwin. Bahwa selama 6 bulan dari sejak 15 Agustus dalam perlindungan LPSK sampai dengan pasca ponis ini, Eliezer di Rutan Bareskrim yang juga bersama LPSK di sana, itu aman, ya, situasinya aman. Kenapa aman? Karena Eliezer kan kalau di Rutan Bareskrim ditempatkan di sel khusus, maksudnya tidak digabungkan dengan persangka lainnya. Ya, dan kemudian LPSK kan punya aksesnya yang untuk memantau, melihat secara langsung, Eliezer dalam 24 jam di Rutan Bareskrim tersebut. Jadi, bukan mengatakan bahwa di Salemba tidak aman atau seperti apa, tetapi kita mengalami situasi di mana kan kalau ke Salemba, satu tempatnya baru, kedua kita juga punya pengatuhnya sama, Bang Edwin, bahwa hampir sebagian besar lapas kita kan operasi rodi. Oke, ini juga senada dengan apa yang disampaikan oleh Mamin Kumham ya, yang menyatakan bahwa kekhawatiran ada overkapasitas gitu di La Pasalemba, kemudian harus ditempatkan di Rutan Bareskrim, di sel khusus, begitu. Sebenarnya syarat untuk penempatan terhadap narapidana yang menjadi justice kolaborator dari LPSK sendiri seperti apa, Bang? Ya, tentu kan kita tetap memperhatikan yang nomor satu, yang paling utama adalah keselamatannya. Artinya, jangan ada kemudian potensi-potensi yang bisa membahayakan keselamatan jiwa dari justice kolaborator. Karena seorang justice kolaborator kan buat pelakunya adalah pengkhianat. Buat pengkhianat di dunia kejahatan, ya, resikonya adalah mati. Nah, jadi itu kan yang membuat kita harus memastikan keaman tersebut. Jalan satunya memastikan itu bahwa ada satu sel yang bisa dikhususkan untuk aliasir. Nah, hal itu kan akan sulit dipenuhi atau bisa dipenuhi kalau kita pindah ke La Pas. Yang tadi kita pengetahui bahwa situasinya di La Pas kan sudah cukup banyak apapun warga binaannya. Sementara kalau di rutan bereskip kan lebih sedikit dan bisa dihitung. Artinya nggak ada operasi di rutan bereskip. Oke, berarti ini sudah dipastikan akan final begitu ya. Sudah sesuai dengan syarat sebagai justice kolaborator dan juga rekomendasi dari LPSK ya. Hingga akhirnya terpidana. Richard Eliezer ini ditempatkan di rutan Baris Krim Mabes Poli. Tapi dengan catatan ini, Eliezer ini terdaftar sebagai warga binaan La Pas kelas 2 Salemba ya, Bang Edwin ya? Ya, betul. Karena itu kemudian Eliezer kan menjalankan proses administrasinya di La Pas Salemba. Jadi, sebenarnya dalam kontes pembinaan juga dibawa kontrol dari La Pas Salemba ya. Hanya saja penempatannya itu penahanannya di rutan Baris Krim. Ini bukan hal yang baru, Bang Edwin. Bang Edwin pasti ingat bahwa Supri Cahaya Purnama itu di La Pas Cipinang tapi penempatannya di rutan Blimo. Kemudian kasus Habib Ijik Sihab itu La Pasnya Cipinang penempatannya di rutan Baris Krim. Jadi, kalau soal penempatan La Pasnya di mana, kemudian tahan di mana, juga bukan hal yang baru. Ini berarti sampai akhir masa penahanan ya, sampai akhir hingga akhirnya dibebaskan, Richard Eliezer tetap di rutan Baris Krim ya, Bang Edwin? Ya, demikian. Ya, semoga tidak ada pertubahan. Baik, terima kasih Wakil Ketua LPSK, Bang Edwin Partogi Pasaribu, telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Terima kasih, Bang Edwin.